Ajaran Jawa, itu semua makhluk sakur, penyakit, salu, manikimik, itu semuanya adalah umat insun, umat islam, islam disini adalah isim yang alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kali ini Simba akan membahas atau membicarakan tentang surga dan neraka. Biasanya, surga dan neraka ini dijadikan iming-iming dari seseorang ataupun kelompok yang mempunyai misi atau tujuan tertentu. Contohnya, kalau teroris itu mendokten anggotanya, terutama anak-anak muda begitu ya, agar mau melakukan bom bunuh diri, itu dengan cara diiming-imingi, nanti di surga akan mendapatkan bidadari. Dan ada juga, oknum habib yang kemarin berikut, minta dimuliakan, minta jangan disakiti, minta harus dihormati, itu juga merupakan iming-iming yang katanya, kalau orang itu memuliakan habib, Blah-blah-blah-blah-blah tadi yang diiming-iming katakan tadi, dicanguin masuk surga. Sedangkan, kami orang Jawa, ajarannya itu berbeda. Kalau di ajaran Jawa, itu surga dan neraka setelah kematian, itu tidak ada. Dan surga dan neraka adalah adanya di dunia ini. Sebab apa? Sebab surga dan neraka itu adalah merupakan perasaan kita. Seh Siti Jena sudah mengatakan, kalau seseorang yang perasaannya itu tenang, ayem, tentrem, itu berarti dia hidup di surga. Tetapi orang, meskipun banyak hatanya berkelimpangan, tetapi selalu merasa kurang, tidak bersyukur, bahkan korupsi, sehingga di penjara, itu dia hidup di neraka. Jadi surga dan neraka adalah perasaan kita. Bagaimana cara kita menerima hidup ini? Yang menentukan sebenarnya diri kita, karena perasaan kita sendiri. Pasti penjaraan semuanya merasakan. Susah, senang ya. Jadi kalau penjaraan ingin hidup tentrem, tenang, setiapnya di surga, ya harus bersyukur. Dan orang yang bersyukur, hidupnya adem, tentrem, ayem, itu adalah hidup yang di surga. Tapi kalau merasa kurang selalu, tidak pernah bersyukur, bahkan sudah banyak harta masih korupsi, sehingga di penjara, seperti yang sudah Sibah katakan tadi, penjaraan adalah tinggal di neraka. Sedangkan kehidupan yang akan datang setelah kematian, itu keyakinan jawab tidak ada serba dan neraka. Karena kematian itu merupakan mulai kacati mulang ke asal, kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan diri kita. Untuk bisa mulai kacati mulang ke asal, orang Jawa biasanya mempelajari harus bisa menguasai ilmu kasampurnan. Ilmu kasampurnan adalah ilmu yang bisa mendapatkan petunjuk dari guru sejati. Tentunya di sini, orang yang mau belajar ke sana, harus ada yang membimbing. Dan tadi kembali kepada surga dan neraka tadi, tentunya siapapun belum tahu, karena belum ada yang ke sana. Tapi tentang perasaan, pasti kita semuanya mengalaminya. Tentang kehidupan yang akan datang, pasti masih tanda tanya. Tapi kalau kehadiran kita di dunia ini, bisa benar ya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya, pasti lahir di dunia ini dengan cara yang sama. Yaitu, Ibu Panjena saat melahirkan, pasti yang keluar pertama kali apa? Akhir ketuban. Setelah diri Anda atau jabat bayi lahir, masih ada menyusul. Balik, hari-hari, atau tembuni. Pasti suara seperti itu. Berarti itu menandakan kita dari Tuhan yang sama, dan nanti pulangnya juga kepada Tuhan yang menciptakan yang sama. Meskipun di dunia ini rasnya berbeda, sukunya berbeda, keyakinannya berbeda. Maka kalau orang Jawa, keyakinannya tidak mau mendiskreditkan orang lain, mewaksakan keyakinannya harus sama, tidak gampang menyalahkan orang lain, menganggap dia sesat, menganggap dia kabin. Seperti video Simba yang kemarin, Simba katakan, orang Jawa biasanya terima bodoh atau ngasuh. Tidak apa-apa dianggap bodoh juga. Karena yang perlu hanya lakukan. Dan, Ajaran Jawa, itu semua makhluk, sakur, pen, maklid, salu, manikimik, itu semuanya adalah umat insun, umat islam, islam disini adalah isinya dalam. Setelah, kemudiannya, di dalam hal ini, mempertahankan atau tidak, Simba mengasakkan ya, pada kenyataannya, ajaran kita, ajaran Jawa itu, memang tidak percaya adanya surga dan neraka di kehidupan yang akan datang. Adanya ada di sini. Bahkan Siti Jener, Siti Jener itu sudah memberitahu bahwasannya, yaitu tadi, kalau orang yang hidupnya merasa adem, ayem, tentrem, itu berarti hidupnya di surga. tapi kalau orang yang hidupnya banyak masalah, meskipun atau benar-benar banyaknya, terlalu kekurangan, bahkan korupsi di penjara, itu hidupnya di neraka. Jadi, di sini, yang pasti, surga dan neraka itu adalah perasaan kita. bukan di kehidupan yang akan datang. Terserah buat wanita dengan semuanya, yang kebetulan melihat video ini, bukan kita memaksakan harus berjalan percaya, karena berjalan percaya percaya percayaan Jawa, Jalan Jawa itu tidak mau memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dan ilmunya juga tidak untuk diremece-mecekan, disebaruatkan secara tampak. dan karena banyak yang cuap-cuap tentang surga dan neraka sebagai iming-iming dan lain sebagainya makanya di dalam video ini simpah kali ini membicarakannya yaitu tentang surga dan neraka dan kami Jawa tidak mempercayai tentang adanya surga dan neraka itu di kehidupan yang akan datang setelah kematian adanya disini di dalam dunia ini yang sudah diberkatakan tadi karena kehidupan yang akan datang itu adalah tempat kita mulai kejati mulangka asal kembali kepada yang menciptakan diri kita untuk bisa mulai kejati mulangka asal orang Jawa biasanya ya itu tadi memulai dari yang mu kasang hornan dan yang mu kasang hornan itu tidak bisa dibuka apalagi di youtube seperti ini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati